Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berinisial SR mengamuk hingga melukai tiga warga sekitar di lingkungan Pakola, Kelurahan Banggae, Majene, Sumatera Barat pada minggu 12 Desember 2021 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat ditangkap, ia mengaku baru saja menggali kuburan neneknya untuk bertukar fisik dengan roh sang nenek. Dikutip dari tribun sulbar.com pada Senin 13 Desember 2021 dari penuturan warga kegaduhan bermula saat SR pulang dari kuburan di Salepa. Di sepanjang perjalanan pulang, ODGJ itu merusak rumah warga yang dilalui. Tak hanya itu, SR juga membawa senjata tajam jenis parang panjang. Saat berjalan, ia menebas apa saja di sepanjang jalan termasuk warga yang ditemuinya. Tiga warga pun dilaporkan terluka dan harus dilarikan ke RSUD Majene. Masyarakat dan keluarga korban yang tidak terima langsung mencari SR hingga ke rumahnya. Ternyata SR yang diburu warga bersembunyi di rumahnya. Saat itu puluhan warga yang marah mendatangi dan mengepung rumahnya. Rupanya, ODGJ ini tak mudah dibujuk warga untuk keluar dari rumah. Hingga puluhan personel polisi dan tokoh masyarakat turun tangan menenangkan situasi kemarahan warga. Hal ini dilakukan agar warga tidak main hakim sendiri. Proses evakuasi ODGJ itu pun berlangsung dramatis. Butuh waktu sekitar satu jam untuk membujuk SR keluar dari rumahnya. Akhirnya polisi berhasil mengamankan pelaku tanpa ada warga yang bertindak main hakim sendiri. Saat ditangkap polisi, tampak di tubuh SR penuh dengan luka. Diduga saat hendak diamankan, SR melukai dirinya sendiri. Saat diinterogasi, pelaku mengaku baru saja menggali kuburan neneknya. Ia mengaku sedang bertukar fisik dengan sang nenek yang sudah lama meninggal dunia. Namun dari pihak kepolisian, perbuatan itu disebabkan pelaku terlalu sering mengonsumsi obat-obatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Majene, Ibtu Benedik Jaya. Jaya menerangkan obat-obatan yang kerap dikonsumsi pelaku mempengaruhi kesehatan kejiwaannya. Ada pun pelaku bukan warga Majene, melainkan pendatang dari kota Makassar. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News.